Intro Dilansir dari Detik News Prabowo mengaku keluar air mata sebelum daftar Capres Ada apa? Capres Prabowo Subianto bercerita Beberapa saat sebelum mendaftarkan diri sebagai Capres ke KPU Ada momen yang membuatnya mengeluarkan air mata Peristiwa apakah itu? Saat soan kepada Kiai Maimun Zubair di Ponpes Al-Arwar Sarang Rembang Prabowo diberi kesempatan berbicara di depan para santri Saat itulah dia menceritakan bahwa sebelum mendaftar ke KPU Pada tanggal 10 Agustus lalu Dia menjalankan sholat jumat di Masjid Sunda Kelapa Saat itu dia merasa tersadarkan oleh khutbah Yang disampaikan khutib sholat jumat Saya harus mengakui saya jarang keluar air mata saat sholat Tapi pada saat itu saya keluar air mata Beliau khutib menjelaskan dari pandangan agama Islam Apa tugas seorang pemimpin Ujar Prabowo Sabtu 29 September Dia lalu memakparkan tugas seorang pemimpin pertama-tama adalah mengemban amanat penderitaan rakyat Harus merasakan kesulitan rakyat Tidak membiarkan rakyatnya lapar, telanjang maupun tak punya tempat tinggal Tugas pemimpin adalah menghilangkan kemiskinan Sedangkan tugas kedua yang harus diemban oleh pemimpin adalah menjunjung tinggi asas keadilan Seorang pemimpin harus menegakkan keadilan Rakyat mendambakan keadilan Keadilan adalah hak semua warga negara Bukan hanya untuk orang kaya saja Pada saat itu mendengar khutbah Saya merasakan betapa berat tugas yang hendak saya pikul Saat itu saya keluar air mata Mudah-mudahan Allah memberikan saya kekuatan Agar saya mampu menjalankan tugas tersebut Menghilangkan kemiskinan di negeri ini Menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Ini yang menjadi dorongan saya Kata Prabowo Terima kasih telah menonton!